Intro Oke, dah? Dah Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Kita hari ini Berkunjung di Sesuatu tempat Yang sedang viral Di media sosial Yang biasa disebut dengan Apa Ustadz? SCBD Atau CITAYEM Fashion Week Kita dalam rangka Edukasi Dalam rangka Juga menghadiri Undangan dari Seredu Indonesia Kita menyematkan diri hari disini Untuk Merihat Realita Yang ada Di Sekitar Kawasan SCBD ini Sampai saat ini sih Masih terlihat Biasa Biasa-biasa saja ya Walaupun banyak juga Beberapa tadi Yang kita lihat Gaya-gaya Anak Anak muda SITAYEM ya Dengan pakaian-pakaian Yang nyentrik Mengundang Decak Kagum juga Karena mereka Begitu percaya dirinya Untuk Menonjolkan Kreativitas-kreativitas mereka Disini ada Ustaz Ashid nih Yang Sudah Searching ya Ataupun Melihat Dari beberapa sumber Tentang SCBD ini Silahkan Ustaz Baik Alhamdulillah Kita bersama tim Ya Tujuannya disini Tidak Ingin menyalahkan Ya Jadi kita disini Tujuannya ingin Mengajak Anak-anak disini nanti Ya Sama-sama kita Wawancarai Apa Tujuan hidup mereka Kedepannya nanti Kita tidak menyalahkan disini Kedatangan kita disini Hanya Sekedar Mengedukasi Ya Jadi Ustaz Doni Silahkan disini Ustaz Jangan lari dari kamera Jadi SCBD itu Ustaz Doni Singkatan dari Sudirmal Sentral Bisnis Distrik Ya Kalau yang terkenalnya Apa namanya Citayem Citayem Fashion Week Citayem Fashion Week Ya betul CFW CFW ya Kalau artis-artisnya Artis-artis CFWnya sendiri Itu ada JJ Kemudian ada Bonge Ada Kurma Ada Dora Banyak lah Oh begitu ya Banyak anak-anak disini Jadi anak-anak disini Itu bukan Asli dari Jakarta ini sendiri Bukan asli dari Sudirman ini Mereka hadir dari Citayem Bojong Bogor Ada juga dari Tanggrang Artinya daerah Jabodetabek Itu hadir mereka disini Berkumpul Ya Menunjukkan Bahwa mereka itu Punya stylenya Oh gitu Ya Punya style mereka Dengan kesederhanaan Pakaian yang mereka miliki Ya Artinya Bukan berarti mereka Ingin menjatuhkan Harkat dan martabat Dari fashion Show itu sendiri Enggak Ya Jadi fashion show itu Kan punya Brandnya Kadang ya Apa yang mau ditampilkan Dari brand itu ya Ya betul Jadi anak-anak disini Ya Mereka menampilkan Bahkan brand-brand lokal Yang ada Di Indonesia Berarti meningkatkan UMKM ya Bisa jadi seperti itu Nah Kita bisa lihat disini ya Ustadz Eko Ustadz Eko Tolong disut disini Nah disini Disini banyak ya Orang-orang Berjualan Pakaian ya Baju Celana Ya Kalau dibilang Jeklod ya Jeklod disini ya Nah Disini banyak Pakaian-pakaian ya Yang mana Ini menjadi Daya tarik juga ya Oh gitu ya Untuk UMKM Bisa Berjualan disini Kemudian Mendapatkan penghasilan Yang lebih dari Seperti yang Biasa mereka dapatkan Ini brand lokal ya Brand lokal Gitu Brand lokal semua nih Yang gak kalah Bagusnya dengan Brand dari luar ya Yang gak kalah Bagusnya juga Kita juga harus Bangga dengan Produk-produk Indonesia Bangga Begitu ya Yang menjadi Viral itu Banyaknya Apa ya Tanggapan Negatif Dan positif Dari Kepadaan mereka disini Ya Netizen Gitu kan Yang katanya Mengganggu jalan Yang katanya Merusak fasilitas Tapi saya lihat disini ya Ini suasananya disini Cukup kondusif ya Ya Kondusif Nyaman Nyaman gitu kan Artinya mereka Saling berbau Silaturahmi gitu kan Bahkan Yang dari Luar-luar daerah Seperti kita sendiri pun Tidak merasa terasingkan Ya benar Gitu Jadi yang menjadi viral itu Kita bisa lihat ya Jebra Jebra cross ini ya Nah Dan disinilah tempat mereka Untuk mengekspresikan diri mereka Gitu loh Dengan gaya dan penampilan Yang mereka miliki Ya Kesederhanaan mereka itu Membuat mereka viral Gitu ya Jadi itu anak-anaknya Contoh-contoh ya Nah itu contoh Anak-anak Dari Bagian dari Orang Citayem ya Nanti kita akan Mewancarai Salah seorang dari mereka Boleh-boleh Kalau dikasih Kesempatan kita Mewancara nanti Sama mereka Nanti kita akan panggil Ya Meminta kesediaannya Untuk diwawancarai Ini menjadi Jalanan yang sering Dijadikan ajang fashion Fashion show Catwalk Catwalk Gitu loh Catwalknya orang-orang Citayem Dengan Pemandangan gedung-gedung Yang Tinggi Mencakra Langit ya Luar biasa Kita sebagai Orang dewasa Disini ya Disini juga banyak Karena kita juga guru Jadi Sebisa mungkin Kita memberikan Keteladanan Ataupun Apa ya Penyampaian yang positif Untuk anak Anak-anak yang sedang Ada disini ya Mudah-mudahan Adanya kita disini Juga Tidak mengganggu mereka Juga ya Kita kan Mau ini ya Mau Riset ya Riset kecil-kecilan Kok Se viral itu sih Beritanya Mendunia Mendunia Bukan Berita nasional Saja Mendunia Bahkan Apa namanya Wartawan-wartawan Berita-berita yang Ada di Malaysia Itu Meliput sini juga Sekelas menteri Sandiaga Uno Gubernur datang ke sini Gubernur Anies Baswedan Gubernur datang Gubernur TKI datang Gubernur Jogorat datang ke sini Untuk menyaksikan langsung Apa sih Yang sebenarnya Terjadi di SCBD ini Jadi ini kawasan Sudirman Sudirman Kalau kita Transportnya Itu bisa Melalui MRT Turunnya Bisa di Duku atas Duku atas Kita tadi Naik MRT Kita naik sini Dari Senayan Kita naik MRT Turun di Duku atas Memang tujuannya Kita mau ke sini Penasaran ya Penasaran Karena memang Ini menjadi Pusat perhatian publik Khususnya Anak-anak remaja Kok bisa Langsung kita Langsung ya Kita tes ya Oke Bang izin bang Boleh Kami Memawancarai Oh boleh Mau bincang-bincang dulu Bincang-bincang Duduk aja ya Boleh bang ya Dari Medan kami Dari Medan Horas Medan Horas bang Ahoy Ahoy Makasih pak Makasih Jadi Kalau boleh tahu Saya ngawancarai yang atas Ustaz lanjut aja Kalau boleh tahu Dengan bang siapa Samsi Samsi Asal dari mana pak Sukabumi Jadi Apa sih yang Membuat Abang tertarik Untuk hadir Langsung ke sini Penasaran aja Iya Udah berapa kali ke sini Sering sih Kalau pulak-balik kerja Kerjanya di mana Oh gitu Oh iya Lupa maaf Ini pak Ini maaf Nah gitu ya Jadi Boleh dibuka mas Sekarang bang Oke Biar Nanti masuk ke channel Youtube kita bang Iya Jadi Menurut abang lah Kita disini Tidak mau Mencari Siapa benar Siapa salah ya Iya Menurut abang lah Adanya Apa namanya Perkumpulan remaja Seperti ini Apakah ini Berdampak baik Untuk remaja itu sendiri Atau gimana Oh menurut saya sih Bagus Bagus ya Kalau buat Tampilan gitu Buat Lesens show Kayak gitu Yang penting Jaga kebersihan Jaga kebersihan Iya Baik Seperti itu Kemudian ada hal Yang menarik Kalau kita lihat disini Ada zebra cross Tempat penyebrangan jalan Menjadi Jalan yang sering Untuk Fashion show Iya Jadi ada beberapa Artis mungkin ya Artis SCBD sendiri ya Seperti Siapa Bone JJ Kurma Yang terkadang Terkadang mereka Menyempatkan hadir Di sore harinya Ini di siang hari Iya Kemudian Apa harapan Abang lah Sebagai Pemuda lah nih Iya Untuk anak-anak Remaja-remaja Yang ada disini Apakah Kita mau Seperti ini saja Atau Bisa nanti Ada Apa namanya Pemikiran-pemikiran Yang mendobrak Agar SCBD ini Bukan hanya Sebagai ajang Fashion show saja Iya Kalau menurut saya sih Bagus ini Seperti ini Di Apa Dikembangkan lagi Dikembangkan ya Dikembangkan lagi Tapi harus diatur juga Diatur ya Kalau ada regulasinya Iya Keamanannya Keamanan Kebersihannya Kalau menurut saya Kebersihannya Jadi gak boleh Sampah kayak gini Harus di Ini lagi lah Tapi menurut saya ya bang ya Saya asli Medan Iya Kita hadir dari sini Memang Menyempatkan lah Untuk hadir Kebetulan ada kegiatan Di Senayan tadi Kondusif Suasanya kondusif Masyarakat Dan anak-anak mudanya Juga Humble ya Iya Mereka Gak menutup diri Iya Ketika kita minta Wawancara Bersedia Contohnya abang lah Iya Begitu Jadi insya Allah Kita Akan Terus Menggali informasi Tentang Viralnya SCBD ini Terima kasih banyak Atas kesempatannya Untuk Tony Mungkin mau Wawancarai yang lain Yang ini boleh Bang siapa ini Bang siapa ini Gak apa-apa bang Kita Dengan bang siapa tadi Lupa nih Bank duet Bank duet Tadi dari Dari Tanggerang Selatan Dari Tanggerang Selatan Bang duet Tadi Sempat saya Tanya-tanya Ini kan Kemari Pas liburan Hari-harinya Ngamen Di Jakarta Selatan Eh Tanggerang Selatan Iya kadang Jakarta Selatan Juga ngamen Oh gitu Jadi Kemari nih Bareng-bareng temen Berapa orang nih Temen yang dibawa Nih Kemamen belima Oh belima Oh gitu Kalau Apa Misinya atau Tujuannya kemarin Itu apa Liburan aja bang Oh cari ini aja ya Hiburan ya Oh gitu Kalau di Tanggerang Selatan Sendiri gak ada Yang beginian Gak ada ya Beda bang Sebenarnya kita ini dari sekolah ya Sekolah Nurul Azmi Nanti kalau dibuka channel Youtube Ada tuh channel Nurul Azmi Coba pengen Pengen tau sih Penasaran Dengan Citayem Fashion Week ini ya Pernah gak ketemu sama Artis-artis Apa ini Siapa Siapa namanya Jiji Bungi Siapa lagi Tadi ada Mami Oh deh Iya Mami Ada ya Pernah ya Maksudnya Sahabatan gak Atau Enggak Enggak Cuma ketemu aja Beda Beda squad kita Tapi gak ada masalah ya Dengan style Dengan gaya Gak ada masalah ya Biasanya Memang hari-harinya begini Oh begitu Kalau Kalau Orang tua tuh Pernah Nanya enggak Atau melarang Atau melarang gitu Ya dulu mengamen pernah Pas waktu ngamen Iya Pertama Karena belum Belum tau juga kan Deket bang Biar denger Belum tau juga kan bang Lama-lama saya bilang Saya mengamen Nyari diri cenderi Yaudah Gak apa-apa Oh gitu Tentang style-nya ini Tentang gaya ini Gak pernah ditanyain Enggak Kadang ngamen juga sih bang beli Oh gitu Iya ya Badan ngamen Oke lah Terima kasih bang duet ya Mau ngobrol sama kita Mudah-mudahan rezekinya lancar Bisa jadi orang sukses ya Mantap Makasih bang Iya bang Makasih banyak bang Siap bang Baik Udah Apa Bang Izin bang Boleh kami wawancarai Silahkan lu set gigi Nah dengan bang siapa Duglek 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 gitu Mister Duglek Mister Duglek Ini konsep helm abang nih Paling keren ya Di sepanjang perjalanan Dari Medan ke sini Baru pertama kami nengok helm Kayak gini Ini kira-kira menceritakan tentang apa Ini tentang keamanan Jadi kita Kita itu Helm itu melindungi kita Jadi kita penting pakai helm Jadi kalau Anak-anak pakai motor Pakai ini Harusnya pakai helm Jadi helm itu melindungi kita Dari segala sesuatu Oh gitu ya Jadi misalnya ada Ada benturan Ada apa Ada apa Itu helm itu benar-benar Dibutuhkan saat ini Kalau kita bergendara Atau beritu Ya keren juga sih Jadi apa hubungannya Abang pakai helm ini Sama Kegiatan di SCBD ini kan Biasanya kan Mereka pakai Baju kan Dari Baju celana gitu Yang dipandangkan Kalau abang ini Kayaknya yang lebih keren itu helmnya gitu Saya itu kesini Karena saya udah tua ya Saya itu mendukung Kegiatan kreativitas anak-anak Masya Allah Bukan Iya kreativitas yang saya dukung itu Saya tidak setuju Kalau disini itu katanya Mau dibubarkan Atau kealasan remeh-temeh Seperti macet Seperti Sampah Itu kan masalah keseharian kita Kita punya petugas Kita punya Masalah macet itu Masalah kajaran kita Ada bola macet Ada dangdut macet Ada apa semuanya macet Itu hal biasa Tapi yang penting kita gali Itu adalah Kesempatan seperti ini Itu tidak Tidak muncul tiba-tiba Ini kesempatan yang luar biasa gitu Ini kalau kita kembangkan Kita bangun Kita Kelola dengan baik Kita itu bisa mengalahkan Mengalahkan Paris Sekalipun Masya Allah sampai Paris ya Jadi fashion-fashion Distro-distro Semuanya itu bisa berkembang disini Terus kemampuan anak-anak kita Untuk Fashion Mengembangkan kreativitas itu Sangat penting disini Jadi nih abang Ini suatu apa ya Ajang kreativitas anak muda ya Yang harus kita dukung ya Iya Mungkin hal-hal yang macam Sampah itu bisa kita perbaik ya Ini kan abang sebagai Saya tengok disini abang kan Salah satu Yang senior disini tuh Kira-kira ada gak Masukan abang ya Supaya adik-adik kita nih Ya lebih baik lah Baik yang ikut Di SCBD Ataupun Adik-adik kita yang Menyaksikan dirumah Apa gak masukan untuk mereka gitu Untuk hal-hal yang Sifatnya Se-fashion Fashion Yang Yang Sifatnya positif Itu saya sangat mendukung Cuman kalau yang Seperti Maaf ya Yang Melambai-lambai apa itu Itu saya juga kurang Kurang sepaham Gak bisa Gak bisa diorbitkan disini gitu Karena harus ada Pengaturan Kayak gitu-gitu Hal itu harus ada Pemerintah harus Turun tangan Untuk hal itu Ada Bikin Bikin aturan gitu Jangan Jangan yang kayak gitu-gitu Juga ditampilkan Saya juga gak Gak setuju-setuju Jadi selama dia aja Yang kreativitas Yang Selakan berkreativitas Dimana aja Kreativitas yang Positif itu banyak banget Disini Bisa dimunculkan disini Banyak banget Diorbitkan Yang berbakat untuk Fashion itu Harus dimunculkan disini Tempat-tempat lain Di negara lain pun Sudah demam Seperti ini Kalau kita bubarkan Itu lucu banget Sayang banget Cuman kebiasaannya aja ya Kebiasaan macam Buang sampah itu Alhamdulillah sih Kami tengok disini Kayaknya bersih sih Alhamdulillah udah bersih Sampah itu masalah remeh Kita itu Dari dulu dibayar Tugas-tugas ini Dibayar Untuk mengelola sampah ini Dan kita Yang kita bangun itu Kesadaran kita Untuk membuang sampah Di tempat yang benar Yang kita bangun Kepada mereka-mereka ini Makanya saya juga suka Mengungut-mungutin sampah Bantu-bantu Mengungutin sampah Saya udah biasa aja Coba bang Tiga kata bang Tiga kata tentang SCBD Kemudian Pergaulan Dan mungkin Apalah SCBD dan pergaulan aja Tiga kata aja bang Pertama Kreativitas Kreativitas Edukasi Edukasi Sama Pengelolaan Pengelolaan Jadi kreativitas Edukasi Dan Pengelolaan Insya Allah kalau Tiga kata itu terjadi Bakal Ke hal yang positif Baik di SCBD Ataupun di tempat-tempat lain Kita bisa jadi hal yang Positif Dan pribadi yang lebih baik Kita arahkan ke arah yang positif Kita masuk Bawa ke arah yang positif Bukan kita Lalu Tutup main Tutup dan sebagainya Itu gak setuju Saya gak setuju Masya Allah Bang makasih banyak Bang siapa tadi Dukleks Bang Dukleks Makasih bang Mantap Baik Jadi itu ya Sedikit Dari Teman-teman Yang ada di SCBD Untuk kita wawancarai ya Jadi memang Tanggapan-tanggapan Dari Anak-anak remaja Disini Beragam Beragamnya Lebih banyak positifnya Cuma memang Harus kita luruskan Bahwa Apa namanya Kegiatan-kegiatan Yang seperti Negatif itu ya Contohnya pacaran Sering berganti-ganti Pasangan Itu harus kita Beri edukasi Pemahaman Bahwa itu Juga tidak Bagus untuk Apa namanya Sosial hidup Betul Tadi saya juga setuju Sama Bang Daublek itu Untuk Supaya pemerintah Juga bisa Memfasilitasi mereka Karena Bagaimanapun juga Ada tanggung jawab Pemerintah disini ya Misalnya Menyediakan Sudut-sudut Baca ya Supaya Edukasinya bisa bertambah Yang bisa lebih menarik Daripada mereka Sekedar berjalan saja Di melewati Jabra Cross itu Atau ada Memang Dari dina sosial Yang membuka Stand-stand khusus Untuk menedukasi Mereka bertanya disitu Atau mereka langsung terjun Mendatangi Anak-anak kita disini Memberikan edukasi-edukasi Yang menarik Atau pemahaman Yang menarik Bagi mereka Itu sangat Sangat Mungkin terjadi Bila pemerintah Mau Turun tangan ya Tinggal bagaimana Seperti kata Bang Duklek 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 Tetap Tetap tumbuh Dari anak-anak remaja Indonesia Kemudian Mereka bisa diluruskan Dari segala paham Hal-hal yang negatif Betul Mungkin Nanti kita coba ya Untuk berjalan Di Zebra Cross Kebetulan Kameramenya juga Sudah gemeteran Jadi kita mau Coba Coba nanti kita Lewat di Zebra Cross nya ya Ini kita Tetap dulu Kita cut dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Oh gitu Ini Zebra Cross nya ini Zebra Cross biasa Oh gitu Ini Sudah tidak biasa Karena fenomena itu Oh gini Disini aja Disini aja Jalan aja Jalan aja Iya Jalan aja Sambil jalan Baik Mamsa Donnie Kita Ingin mencoba ya Merasakan Sensasi berjalan Yo Merasakan Sensasi berjalan Di Zebra Cross ini Iya Ini catwalk nya SCBD Jadi sebenarnya ini Sebenarnya sama aja sih Sama ya Ini Zebra Cross juga Biasa Tapi kalau rasanya Berjalan disini Agak Gimana gitu ya Ditinggalkan orang ya Karena dilihatin orang ya Kita berjalan ya Sedang berjalan Ini dia Di Kawasan Sudirman ini Yang menjadi tempat mereka Untuk Mengekspresikan diri mereka ya Mengekspresikan style Mereka Agar bisa dilihat Oleh orang banyak Bener 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 Saya merasakan Hal yang berbeda Karena memang Menjadi pusat perhatian ya Kita menjadi pusat perhatian Di orang-orang yang ada Di sekitaran sini Kayaknya saya udah biasa Lewat sini ya Maksudnya Timbul percaya diri Boleh lah Saya nanti lewat lagi Jadi memang Orang-orang yang tidak percaya diri Bisa boleh coba disini Karena memang Menjadi pusat perhatian Auranya lain ya Bener Kita berjalan di zebra cross Yang hanya menjadi Penyeberangan saja Dengan Dengan yang disini Iya bener Baik ya Dari Jakarta Laporan dari Nurul Azmi Sekolah Islam Terpadu Nurul Azmi Medan Mungkin sampai disini dulu Vlog keempat ya Vlog keempat Insyaallah Doakan kami Sampai kembali Kemedan dengan selamat Amin Kita tutup ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton